Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu akan saling bersatu Sebagaimana disebutkan Kalau sofnya tidak rapi Maka hatinya juga tidak akan bisa bersatu Karena itu Nabi kita Muhammad SAW Memiliki perhatian yang sangat besar Kepada kerapian dan kerapatan sof di dalam sholat Sebelum sholat Beliau biasa mengatakan kepada para sahabat Hendaknya kalian rapikan, rapatkan, luruskan sof kalian Karena sungguhnya merapikan, merapatkan, meluruskan sof adalah Bagian dari kesempurnaan mendirikan sholat Bagaimana sebetulnya cara merapikan, merapatkan, dan mendekatkan sof Meluruskan sof yang benar Karena seringkali yang terjadi di masyarakat justru korupsi sof Karena mau merapatkan akhirnya korupsi Dia mengambil jatah sof orang lain atau bahkan banyak orang Bayangkan yang diperintahkan Nabi SAW adalah Agar sof dirapatkan Sof dirapatkan dan agar celah yang ada satu dengan yang lain ditutup Tapi yang terjadi seringkali karena orang yang kurang paham Atau kalau bahasa anak muda gagal paham Dia bukannya merapatkan sof Justru dia membuat sof itu renggang Kakinya ditarik lebar Karena dia mengejar kaki saudaranya Karena salah Mami Hadith Sebagaimana sebutkan dalam hadith Nabi SAW bersabda dalam rewet Imam Bukhari Aqimusufufakum Dirikanlah sof kalian Artinya rapatkan, luruskan, dan rapikan Karena sesungguhnya Ini termasuk salah satu Mu'jizat Nabi Muhammad SAW Walaupun beliau menghadap ke depan Beliau bisa melihat yang di belakang beliau Dari punggung beliau S.A.W. Kemudian Sohabat Anas bin Malik Yang melihatkan hadith ini Menyatakan Dan dahulu Ada salah seorang Di antara kami Para sohabat Yang dia itu Merapatkan pundaknya Ke pundak sahabat Di sampingnya Dan kakinya Ke kaki sohabat Yang di sampingnya Artinya Bukan Rasulullah SAW Memerintahkan Rapatkan kaki kalian Tapi ada sohabat Yang karena bersemangat Untuk merapatkan sof dan barisan Sampai-sampai Dilihat oleh sohabat Anas bin Malik Sohabat tersebut Merapatkan pundaknya Ke pundak teman di sampingnya Dan kakinya Rapat dengan kaki teman di sampingnya Rapat Tapi yang terjadi Karena salah memahami hadith ini Orang yang kurang paham Dia akhirnya mengejar kaki saudaranya Sementara posisinya berjauhan Seharusnya yang dilakukan Bukan dia mengejar kaki Tetapi dia merapat ke arah saudaranya Atau dia menarik saudaranya Untuk rapat ke arahnya Sehingga berdampingan Dan berdekat-dekatan Kakinya Boleh menyentuh kaki saudaranya rapat Asal jangan menginjak ya Kalau menginjak itu mengganggu Dan itu bisa menyakiti Saudara sama muslim Rapat saja yang sewajarnya Lantas bagaimana Seandainya ada Ada celah Kalau celah itu wajar Jara itu wajar Satu jari Dua jari wajar Maka itu bukan sesuatu Yang dilarang Bukan sesuatu Itu hal yang wajar-wajar saja Yang dilarang adalah Kalau sampai ada celah Yang kira-kira Digeser Akhirnya bisa makmum lain masuk Ya kalau digeser Digeser makmum lain masuk Celahnya cukup besar Ini yang tidak boleh Itulah yang kemudian Rasul mengatakan Tutuplah celah itu Agar tidak ada Kesempatan untuk setan Masuk untuk mengganggu Sebagaimana hadith Yang diatakan oleh Imam Abi Dawud Rasul Muhammad Hendaknya kalian Merapatkan Meluruskan Sof kalian Dan merapatkanlah Bunda kalian Satu dengan yang lain Dan tutuplah celah Yang ada Ya tutuplah celah Yang ada Hendaknya kalian Berlemah lembut Terhadap tangan-tangan Saudara kalian Artinya Kalau ada yang Menarik kita Untuk merapatkan Sof Atau menarik kita Dari belakang Kedepan Atau ada Mengajak kita Untuk sof di belakang Kita ditarik ke belakang Untuk membuat sof baru Maka hendaknya Kita jangan marah Hendaknya kita pun Rendah hati Dan jangan Merasa tersakiti Nah karena ini Demi kerapian sof Atau barisan Kemudian Rasul melanjutkan Dan jangan sampai Kalian biarkan Ada celah-celah Yang bisa ditempati Oleh setan Ya nanti setan Akan mengganggu Kalau ada celah Yang luas disitu Bisa masuk Maka setan akan Mengganggu Dan barang siapa Yang menyambung Sof Artinya Sof yang satu Dengan sof yang lain Tersambung Tidak terputus Ya tidak terputus Maka dia akan Disambung oleh Allah Ta'ala Allah akan berikan Rahmatnya Karunianya Pahalianya yang besar Kepadanya Dan barang siapa Memutuskan sof Maka Allah pun akan Memutuskan Ya rahmatnya Allah dari dia Karunianya Allah dari dia Allah akan putuskan Dari orang tersebut Karena itu mari Kita rapikan sof kita Luruskan sof kita Dan rapatkan sof kita Sebelum sholat Jangan beri celah Untuk syaitan Tapi ingat Satu kaedah Jangan injak kaki Jangan kejar kaki Dan jangan Lebarkan kaki Melebarkan kaki Bukan merapatkan sof Merapatkan sof Dan merapatkan kaki Jangan jadi Koruptor sof Mari kita jadi orang Yang merapatkan sof Dan jangan sakiti Saudara anda Di samping kanan Dan kiri anda Semoga barakat dan manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton